Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Mudah-mudahan teman-teman dan keluarga Selalu dalam keadaan sehat maaf ya Serta dalam perlindungan Allah SWT Amin Hari ini bertemu kembali bersama Ibu Fiat Di pelajaran Matematika Baik teman-teman Agar kegiatan hari ini bisa lebih berkah Mari kita awali dengan berdoa sebelum belajar Let's pray, hands on pray and bend my hands A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah warasullah Rabbi zidani ilma Warazukani fahma Amin ya Rabbil alamin Mudah-mudahan dengan berdoa lebih khusus Memudahkan dalam pembelajaran hari ini Baik teman-teman semua Ibu akan ingatkan aturan pembelajaran di pelajaran matematika Yaitu teman-teman diharapkan untuk menuliskan kembali materi di video ini di buku tulisnya Tujuannya agar teman-teman bisa lebih mudah dalam memahaminya Oke teman-teman, sudah siap? Yuk duduk rapi Kita simak video selanjutnya Tentang pecahan senilai Perhatikan ilustrasi gambar berikut Ada lima gambar dengan luas yang sama Gambar pertama bernilai setengah Gambar kedua bernilai 2 per 4 Gambar ketiga bernilai 3 per 6 Gambar keempat bernilai 4 per 8 Dan gambar kelima bernilai 5 per 10 Daerah yang berwarna kuning pada semua gambar tersebut sama luasnya Sehingga pecahan yang melambangkan daerah yang diwarnai kuning adalah senilai Yaitu setengah senilai dengan 2 per 4 Kemudian 3 per 6 4 per 8 5 per 10 Dan semuanya ini dinamakan pecahan senilai Sehingga pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalikan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama Perhatikan contoh berikut Pecahan senilai dari 1 per 6 adalah 1 per 6 sama dengan 1 per 6 kali Kalikan dengan pembilang dan penyebut yang sama dengan angka yang terkecil terlebih dahulu Yaitu 2 1 per 6 kali 2 per 2 sama dengan Pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut 1 kali 2 sama dengan 2 6 kali 2 sama dengan 12 Sehingga didapat pecahan senilai yang pertama adalah 2 per 12 Lanjut Kita cari pecahan senilai yang kedua 1 per 6 Sama dengan 1 per 6 kali 3 per 3 Sama dengan 1 kali 3 Sama dengan 3 Kemudian 6 kali 3 Sama dengan 18 Jadi Jadi pecahan senilai yang kedua adalah 3 per 18 Lanjut 1 per 6 Sama dengan Kita cari pecahan senilai yang ketiga 1 per 6 Kali 4 per 4 Sama dengan 1 kali 4 Sama dengan 4 Kemudian 6 kali 4 Sama dengan 24 Dapat pecahan senilai yang ketiga adalah 4 per 24 Jadi Pecahan senilai dari 1 per 6 Sama dengan 2 per 12 Sama dengan 3 per 18 Sama dengan 4 per 24 Soal yang pertama ini Dicari dengan Mengalikan Pembilang dan Penyebut dengan Angka yang sama Kita lanjut Soal nomor 2 Pecahan senilai Dari 24 Per 30 Adalah 24 per 30 Sama dengan 24 per 30 Dibagi dengan Angka yang sama Kita mulai dari Angka yang terkecil Yaitu 2 Dibagi 2 Per 2 Sama dengan 24 Dibagi 2 12 Per 30 Dibagi 2 15 Didapat Pecahan senilai yang pertama Adalah 12 Per 15 Lanjut Pecahan senilai berikutnya 24 Per 30 Sama dengan 24 Per 30 Dibagi dengan 3 Per 3 24 Dibagi 3 Sama dengan 8 Kemudian 30 Dibagi 3 Sama dengan 10 Didapat Pecahan senilai yang kedua Adalah 8 Per 10 Kita cari Pecahan senilai berikutnya 24 Per 30 Sama dengan 24 Per 30 Dibagi dengan 6 Per 6 24 24 Dibagi 6 Sama dengan 4 30 Dibagi 6 Sama dengan 5 Didapat Pecahan senilai yang ketiga Adalah 4 Per 5 Jadi Pecahan senilai dari 24 Per 30 Adalah 12 Per 15 Kemudian 8 Per 10 Kemudian 4 Per 5 Sampai disini dulu Untuk pembahasan tentang Pecahan senilai Kan membahas tentang Pecahan campuran Pecahan campuran adalah Pecahan yang ditulis dalam bentuk campuran Yaitu bilangan cacah dan bilangan pecahan Contohnya 2 3 Per 4 2 merupakan bilangan cacah Sedangkan 3 Per 4 merupakan pecahan biasa Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran Sarat suatu pecahan biasa bisa diubah ke pecahan campuran adalah Pembilang lebih besar daripada penyebutnya Perhatikan contoh berikut 13 Per 3 13 Lebih besar dari 3 Maka Dapat diubah ke pecahan campuran 13 Sama dengan Kita ubah ke pecahan campuran Caranya 13 Dibagi 3 Dapat 4 Sisa 1 Berarti kita tulis Dapat 4 Kemudian Sisa 1 Kita tulis di atas Sisa 1 Per Penyebutnya Tetap 3 Jadi hasilnya 13 Per 3 Sama dengan 4 1 Per 3 Kita lanjut Untuk soal berikutnya 24 Per 5 Kita ubah ke pecahan campuran Caranya 24 Dibagi 5 Dapat 4 Sisa 4 Berarti Dapat 4 Kita tulis Sisa 4 Ditulis di atas Per 5 Penyebutnya sama Tetap 5 Berarti 24 Per 5 Jika diubah ke pecahan campuran Adalah 4 4 Per 5 Berikutnya Cara mengubah pecahan campuran Menjadi pecahan biasa Pecahan campurannya 2 3 Per 7 Sama dengan Perhatikan Langkah-langkahnya 7 7 Kalikan 2 Kemudian Tambahkan 3 7 Kali 2 Tambah 3 Per 7 Sama dengan 14 Tambah 3 Per 7 Sama dengan 17 Per 7 Kita lanjut Kita lanjut Untuk soal berikutnya 3 9 Per 10 Kita ubah ke Pecahan biasa 10 10 Kali 3 Ditambah 9 Per 10 Sama dengan 30 Ditambah 9 Per 10 Sama dengan 39 Per 10 Sampai disini dulu Untuk pembahasan Pecahan campuran Tentang persen Tentu kita pernah Melihat di toko Sualayan Atau pasar Ada barang yang Bertulis 10 20 20% Bahkan Hingga 70% Persen Artinya Per 100 10 Sama dengan 10 Per 100 20 Sama dengan 20 Per 100 70 Sama dengan 70 Per 100 Cara mengubah Persen ke Bentuk Pecahan Biasa Atau Campuran 10 Persen Sama dengan 10 Per 100 Sama dengan 10 Dan 100 Sama-sama Bisa dibagi Dengan 10 Maka Kita bagi Dengan 10 10 Dibagi 10 Sama dengan 1 Per 100 Dibagi 10 Sama dengan 10 Atau Dengan Menggunakan Cara cepat 10 Per 100 Kita Sama-sama Coret 0 Di belakang Coret 1 Atas Kemudian Bawah Kita Coret 1 Bersisa Angka 1 Dan 10 Jadi 10 Per 100 Sama dengan 1 Per 10 Hasilnya Sama 55 Persen Sama dengan 55 Per 100 Sama dengan 55 Dan 100 Sama-sama Bisa dibagi Dengan Angka 5 Maka Kita bagi Dengan Angka 5 55 Dibagi 5 Sama Dengan 11 100 Dibagi 5 Sama Dengan 20 Sehingga Didapat 55 Persen Sama Dengan 11 Per 20 Lanjut 130 130 Sama dengan 130 Per 100 Sama dengan 130 Dan 100 Sama-sama Bisa Dibagi Dengan 10 Maka 130 Dibagi 10 Sama Dengan 13 100 Dibagi 10 Sama Dengan 10 Kita ingat Kembali Jika Pembilangnya Lebih Besar Daripada Penyebut Maka Bilangan Tersebut Dapat Diubah Ke Pecahan Campuran Sehingga Didapat 13 Dibagi 10 Dapat 1 Sisa 3 Per 10 Atau Dengan Cara Cepat 130 Per 100 Sama Dengan Kita Corat Angka 0 Di Belakang Atas Coret 1 Kemudian Bawah Juga Dicoret 1 Bersisa 13 Per 10 Kita Jadikan Pecahan Campuran 13 Dibagi 10 Sama Dengan 1 3 Per 10 Jadi Hasil Dari 130% Sama Dengan 1 3 Per 10 Terima kasih Teman-teman Semua Sudah Menyimak Video Pengajaran Hari Ini Dengan Sangat Baik Kita Ucapkan Hamdallah Bersama Sama Alhamdulillah Yirroh Bilal Alamin Dilanjutkan Dengan Peristighfar 3 Kali Astagfirullahaladzim 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 Agar lebih Mari kita tutup Belajar hari ini Dengan doa Setelah belajar Let's pray Hands On pray And bend my hands A'udhu Billahi Minas Syaiton Yerrojim Bismillah Yerroh Man Yerrohim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashhadu Allah Ilaha Illa Amta Astagfiru Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh